Terima kasih. Terima kasih. Jadi kamu pikir saya suka punya anak seperti kamu? Oke, nggak masalah. Itu bagus. Kalau memang Papa nggak mau mengakui Raka sebagai anaknya, ini hari terakhir. Papa injekin kaki Papa di rumah Raka. Kalau masih juga, Raka akan lapor polisi. Sekarang tolong pergi, Papa. Pergi dari sini. Terima kasih. Terima kasih. Raka, maafin Mama ya. Gara-gara Mama, Papa kamu jadi kasar sama kamu. Maafin Mama ya. Nggak, Ma. Nggak. Dia udah bukan Papa aku lagi. Dia bilang sama aku tadi. Dia nggak mau mengakui aku sebagai anaknya. Mama, Mama nggak usah sedih. Aku nggak apa-apa kok. Sudah seharusnya, Ma. Dari dulu kita putus hubungan sama dia. Ini yang terbaik buat kita. Aku harus kasih pelajaran sama kamu, Widodo. Alhamdulillah ya, Pak. Kita masih selamat dari kejadian itu. Iya. Tapi tetap. Kejadian seperti itulah yang membuat trauma. Ya, pastilah, Pak. Tadi aja kita hampir nyerah, kan? Terima kasih, Pak. Sudah menguatin aku. Selamat pagi, Pak Agung. Dengan Ibu Kejora. Iya, Pak. Kami mendapat laporan mobil Ibu Kejora meledak. Dan Ibu Kejora minta supaya kami menyelidikinya. Iya, iya, betul, Pak. Saya merasa ada kejanggalan aja dari kejadian itu. Tolong diselidiki ya, Pak, dan kasih kabar ke saya. Baik, Bu. Setelah ada perkembangan dari kasus ini, kami akan segera menghubung Ibu kembali. Ya, makasih banyak, Pak. Sama-sama. Selamat pagi, Pak Agung. Mari. Pak, sekarang kita pulang aja ya, ngasuk ke kantor. Kok gitu sih? Tetap ke kantor dong. Iya, tapi kan Papa juga butuh istirahat, Pak. Enggak apa-apa, baik-baik aja. Ayo, Papa udah siap ke kantor. Kejarah sama Pak Agung kemana ya? Pak Agung? Kejarah? Kamu kemana aja sih? Aku nunggu tiga jam loh. Di orang meeting tadi, aku nelfon-nelfon kamu, kamu ngangkat. Iya, maaf ya, Nih. Kejarah? Pak Agung, Pak. Kok bisa terluka kayak gini? Eh, apa? Tadi, mobil aku remnya belum. Terus, mobil aku kebakar masuk jurang. Astagfirullahaladzim. Terus, kamu gak apa-apa kan? Apa lagi yang luka? Iya, Joko. Ini gue cuma lecet-lecet doang. Kalau kami sudah sampai di sini, itu artinya kami gak apa-apa. Baik-baik saja. Iya, Pak Agung. Tadi, aku cuma khawatir aja. Halo, iya, Pak. Gimana hasilnya? Jadi, remnya sengaja dipotong. iya, iya, iya. Saya serahin semuanya sama Bapak, biar Bapak yang urus semuanya, ya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Kejarah? Ya, Bu, siapa yang tegak jahatin aku sama Papa? Ya, ada apa, ada apa. Mobil aku sengaja dipotong remnya, supaya belum. Kejarah, kemarin itu ibu sempat cerita sama Papa. Kalau Papa itu punya banyak musuh. Jangan-jangan itu semua ditujukan untuk Papa. Kalau aku rasa sih enggak sih, Pak, kan belum terlalu banyak yang tahu kalau Papa masih hidup. Kejarah, ini sudah keterlaluan. Pasti ada seseorang yang sengaja ingin melukai kalian. Aku enggak akan biarin ini semua terjadi, Dit. Aku harus lakukan sesuatu. Siapa ya pelakunya? Endah. Mama pikir-pikir. Mama mau investasikan uang asuransi Mama sebagian aja sih ke Om Gidodo. Menurut kamu gimana? Kenapa harus dia sih, Ma? Emang dia bisa dipercaya? Kenapa enggak? Dia lo yang selalu bantu Mama selama ini. Dan semua rencana Mama tuh mulus jalannya gara-gara dia. Terserah Mama aja deh. Tapi kalau boleh jujur, aku sih enggak percaya sama dia. Setelah terjadi ledakan mobil tadi pagi, dan korban mengalami luka-luka yang diduga adalah pengusaha agung subrata yang sempat dikabarkan telah menegang. Bungai. Mbak-ngbuk. Ba Changean timasi. Terima kasih.